Halo guys, ketemu lagi dengan saya Irfan Nah, hari ini kita eksperimen nih guys Kita punya server Ini server super micro yang baru datang Nah, kebetulan saya udah bersih-bersih ya Bersihin servernya dari debu-debu Nah, saya nemu keganjalan-keganjalan Kejanggalan ya Ini ada bekas bercak hitam Awalnya disini itu adalah Sash controller ya Sash controller ini Tapi gak ada kipasnya Jadi ini saya modif Saya tempelin kipas ya Karena ini headsingnya panas banget Headsingnya ini panas banget Sampai Case-nya ya Server case-nya itu sampai bekas hitam Jadi saya coba Pakai kipas ya Paling tidak Mendinginkan sedikit Mendinginkan sedikit Nah, masalahnya Itu Kipas ini kan pakai 12V ya Nah, di motherboardnya itu udah gak ada Konektor kipas lagi ya Jadi saya mau modif Kabel ini ya Kabel dari power supply Kebetulan ada yang gak kepake ya Nanti saya akan ambil Catu daya Dari Sini Kuning hitam Yaitu 12V ya Jadi saya mau sambung Nanti saya kasih kabel tambahan Untuk kesana Oke, langsung aja nanti Saya Sambung dulu ya Oke, ini udah disambung ya Dan udah dikasih Head shrink Jadi biar aman Gak bentrok kemana-mana ya Kelistrikannya Nanti saya akan rapikan dulu Baru nanti kita solder ke kipasnya ya Oke, ini udah disolder Udah diikat sebagian Nanti tinggal dipasang Ini saya ngetes dulu Kipasnya nyala apa enggak ya Dia udah nyala ya Kipasnya udah nyala Servernya aman Gak ada kendala Nyala dengan normal ya Kita lanjut langsung pemasangan Servernya udah nyala Oke, kita pasang dulu Oke guys Ini udah beres ya Kabelnya udah dirapikan ya Udah di Kabel piece juga Nah, ini kabelnya Dan ini kipasnya Ya, kipasnya nyala ya Ya, paling tidak bisa mendinginkan Ini ya Head shrink disini Bisa mendinginkan ini Nah, ini servernya udah Buting normal ya Kipasnya udah tenang gak Sekencang tadi Apinya Servernya udah Normal ya Nah, ini kipasnya ya Mungkin gak kelihatan muternya Tapi ini udah muter Beda anginnya ya Aman Jadi PCI controller ini Paling tidak Lebih dingin Daripada standarnya Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye-bye 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 Sampai jumpa di video saya Terima kasih.